yuk guys sekarang kita akan membahas One Piece di media sosial selain YouTube ya kita lihat di Facebook kita lihat di grup saja ya guys tentang One Piece oke kita searching-searching tentang komen-komen atau aduh itu tadi apa lagi ini ya gambarnya waduh kita searching lagi oke banyak ya grup-grup One Piece di Facebook oke kita langsung aja masuk ke grup One Piece ini kata kuri PS1 menerima dokugiu 1 PS1 dalam keadaan perkhidmatan pahalangan siapa yang akan memenangkan pertarungan wow sungguh menarik juga ya karena keduanya udah dipastikan awakening ya kata kuri ya udah awakening maupun Reku Giu namun disini kita lihat dia punya ini ya Oh banyak yang ada ini ilhamsa utra kata kuri gua mah katanya oke katanya kata kuri yang akan menang karena disini kata kuri emang seperti lebih unggul dari kan Bunsun haki nya tapi nggak tahu Reku Giu punya apa tidak ya itu terakhir kebunsun haki nya ya Hai arah maki menang mudah nah jelas Reku Giu yang kalah setelah Admiral disandingkan dengan komandan Admiral kayu bakar disandingin sama kata kuri ya jadi ampas tuh si Admiral waduh bayu em kalau Reku Giu kalah tercoreng dah nama angkatan laut jadi emang di di sini emang sebenarnya komandan Yonku itu sebenarnya levelnya masih di bawah Admiral ya sedikit di bawah sedikit ya seperti halnya Joro Sanji lah perbandingnya tipis tapi kata kuri itu kan emm komandan dan nomor satu dan Reku Giu emm mungkin dipastikan emm di bawah Gizaru maupun Fitadmira Reikano ya jadi ya tipis ya kekuatannya beda tipis itu karena awalkaninya Reku Giu juga emm sulit di kalahkan ya tapi karena ada kembunsun haki nya sih itu ya sulit juga Oke ini siapa lagi kei ngaruh apa nih Oke kita skruh-skruh lagi ya ngerusai mawar chori dong yang awalnya ngiranya Luffy musuh terakhir tis wadipreng mawodatis sama Luffy mulai duit buat ngalahin im sama ceritanya kayak digutvalai kelompok sebek kelompok im sama terus gurusai itu kayak Edo BM Shiro Shiki anak gua Rok yang kuat kenapa berempat sedangkan gurusai berlima mungkin karena si Satun kalah sama kelompok SHP makanya gurusai sisa berempat dan situ banyak juga anak gua sebek seperti Kapten John Ratu itu anggap aja itu anggota huru naik buat ngedukungin bersama disitu siluit ada kelompok Grab kelompok teach kenapa gua bilang begitu hmm dari dulu ngejar banget Luffy sama seperti Grab sering ngejar Roger oke kita lihat kalau teach sampai nggak mungkin lah secara dia udah bunuh es nggak tau lah ya soalnya Hai pengen mau udah kita selama ini aduh ya menurut kamu seperti apa ya mungkin berbeda-beda ya pendapatnya yang seperti ini banyak argumen-argumen atau komentar-komentar of lovers ya di grup nih lucu-lucu nih jadi ya enggak ada yang masuk akal ada yang enggak ada yang menjawabnya ada yang enggak banyak sekali terlihat aku enggak akan mungkin seribu persen apa itu ya oke kita scroll lagi ini pariwanku nih gambar pariwanku uh ada tukang jahit pakai bagiwara no boy oke nih ini pertarungan silup silupul lagi siseng sama lo kegiu oke ini agak menarik nih kalau kita mengambilnya sekarang waduh one piece apain ditebak nonton aja biarin ngalir gitu aja itu baru asyik bukan patut murah ini terkumpul kata setiawan ya dan dijadiin petunjuk ke doktil to reptil nah catatan yang dulu apa yang nyimpen ya jadi dia dengan enteng bisa bilang saat comot one piece karena nggak perlu penerjemah lagi karena udah punya petunjuk kualitas ex-kaptennya ya bisa jadi kalau seng bilang mau ambil one piece bang ya mungkin dia udah saatnya kesana ya tapi belum ada yang jawab ke dia oke kita lihat lagi seng bukan kironya lupi gue loh agak sekian di IP doang ya gini ya gua mah yakin di kru lupi yang berada adalah seng aduh ini kadeh Roy mseng bukan ya bukan kru lupi seng dari yonku udah udah ngasih peluar seng adalah penghianak waduh seng akrab dengan urosei dan seng juga jadi alasan lupi jadi bajak laut kira-kira siapa yang akan dihianati seng lupi apa gorsai seng juga keturunan garling statria langit bener gitu emang mirip dengan seng ya nyomong belum tentu seng keturunan garling tapi ya lebih 50 sih aku tahu gua sih alasan seng penyanyi karena tuh jenuh juga kesana saya tahu kan lupi sama seng oh oke oke lah ini lucu-lucu ya pendapat pendapat komentar-komentarnya ya di Facebook itu jadi kadang ide ide mereka dari beberapa kepala gitu kan bisa ya mungkin jadi referensi ada juga mungkin tapi biasanya kalau teman-teman pesinta One Piece ya pokok sudah ehm berteori tentang One Piece pasti Oda ehm tidak akan mengikuti ya jadi disuka dilencengkan sama Oda karena biar biar enggak ketabak jalur alurnya gitu pokoknya udah sedih sebes ya ini subur R.A. Oda mah baru amat mau seng ke sana juga kata ya oke ya akhirnya pasti lupi lah sang raja ya jelas lah bakal jadi sang raja bajak laut gitu tapi kayaknya mungkin bagi dulu ya yang jadi raja bajak laut timbang lupi nanti diserahkan tahtanya ke lupi mungkin bisa saja konyol kalau bagi dulu yang jadi raja bajak laut tapi bagi emang cocok jadi raja bajak laut karena dia udah penampilannya udah kayak raja ya oke kita naik lagi Hai mungkin tentang tidak tertawa harta karun One Piece ini menguptakan bahwa One Piece bukan harta karun yang melakukan sesuatu yang akhirnya membuat lupi dan temannya tertawa buat lupi Roger yang tertawa saat pertama sampai di pulau mana One Piece sesuatu berada hmm boleh-boleh sebutan raja bajak laut tidaklah buruk kata Roger lah padahal mereka ketau apa-apaan grup ini mesepi yang rame ah itu rame wajah komentar-komentar minatnya memang ada banyak yang terkenal tapi Roger hanya ingin mendengar cerita akhir Joy Boy aja dikarenakan Roger nggak butuh harta jadi harta Joy Boy nggak diambil lagi enggak Pak Roger nggak muat wuuh kecil mungkin ya Pak Roger dia terawal karena dia merasa lagi kemudian pinjam dulu sejuta waduh ada-ada aja nih komentar lucu-lucu teman-teman siap karena One Piece itu adalah ganja jadi mereka tuh tau pas nemuinnya wadaw lucu juga nih nih kalau menurut aneh sih cuma kertas yang isinya kata-kata materi atau syair kehidupan Erlan Alfarid katanya hmm entahlah disini masih penasaran One Piece itu apa ya kita juga penasaran apa itu One Piece aja aja belum pernah kelihatan Roger terbakar karena harta itu bisa kebuka oleh penggunaan Eka sejauh bisa bisa juga oleh Eka karena kan Joy Boy menunggu seseorang yang bisa membuka harta karunnya mungkin ya entah itu berupa apa harta karun One Piece ya begini Sob One Piece itu aslinya sebuah sebuah apa ini kayaknya orang Sunda karena ngomongin aslinya oke segitu dulu pembahasan One Piece jangan lupa like comment dan subscribe ya untuk channel ini thank you see you neda you bye bye